Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selamat malam 22 Desember yang lalu, membuat akses jalan dari Kecamatan Panyabungan Selatan menuju wilayah Pantai Barat Madinah tertutup di kedua arah, sehingga aktivitas lalu lintas pun saat itu lumpuh, dan banyak kenderaan roda 4 dan 6 yang terjebak di sepanjang ruas jalan lintas tersebut. Tanah bercampur batu dan air terlihat mengalir di badan jalan. Dan, pembersihan longsor di Aek Inumon 2 Panyabungan Selatan saat itu terus dikebut, meskipun pada saat pembersihan yang dilakukan waktu itu masih terjadi longsor susulan, di lokasi yang sama, pembersihan longsor yang menutupi jalan ini secara terus-menerus dikebut, agar arus lalu lintas di kedua arah bisa kembali lancar. Beginilah proses pembersihan material longsor yang terjadi di Aek Inumon, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Panyabungan Selatan Mandailing Natal. Kejadian longsor ini sempat menutup jalan selama 5 hari, pengerjaan terkendala akibat kondisi di lapangan yang terus-menerus diguyur hujan, dan lebarnya tebing tanah yang longsor. Sebanyak 5 unit alat berat dari provinsi dan kabupaten diturunkan untuk membersihkan tanah yang menutupi jalan, sejak terjadinya longsor di ruas jalan panyabungan natal ini, kenderaan sama sekali tidak bisa melintas di kedua arah. Untuk diketahui setidaknya ada 3 titik longsor yang terjadi di ruas jalan ini di antaranya, Aek Inumon 1 dan 2, serta di pemandian air panas Kecamatan Panyabungan Selatan. Terjadinya longsor ini, dikarenakan tingginya intensitas hujan yang turun, menyebabkan tebing tergerus oleh air dan jatuh ke jalan sehingga menyebabkan tanah bercampur bebatuan menutupi akses jalan lintas ini. Saat ini pihak terkait masih melakukan pengamatan di sekitar lokasi longsor untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali kita sudah sama-sama ikut merasakan curah bulan yang begitu tinggi. Kemudian beberapa jalan kewupatan kita juga mengalami longsor, kemudian bendungan-bendungan yang barangkali mengadiri misjid Sarawak juga mengalami kendala jebol. Tentu ini juga harus kita tangani. Kewajiban kita tentu melakukan penanganan mana yang merupakan objek vital, akses kejamatan, kabupaten, mana yang status jalan kejamatan dan kejalan kabupaten. Ini yang sebenarnya serius kita tangani. Ya, tentu kami juga berharap UPT dalam hal ini jalan provinsi juga harus bijaksana. Jangan seolah-olah kondisi ini murni tanggung jawab kabupaten, pemerintah kabupaten tidak semata. Namun kami hanya membantu, membantu warga kami atau masyarakat kami yang melintasi dari Pantai Barat ke Medina biar cepat tembus. Karena hari ini curah hujannya tinggi dan titik longsornya juga cukup berat. Ada lagi jembatan yang barangkali abutmennya sudah gantung. Nah ini mengalami hal tadi kami sudah surati Pak Guberdut agar menurunkan tim secepatnya biar penanganan musibah ini biar tertangani dengan maik. Jadi dari kejadian kemarin bahwa titik longsornya itu agak cukup parah. Berkibatkan curah hujan yang cukup tinggi. Bahwa seperti kita ketemu bahwa jalan-jalan tersebut merupakan jalan akses jalan statusnya jalan provinsi. Namun karena posisinya berada di Kabupaten-Kamupaten itu jajaran pemerintah Kabupaten telah terjun ke lapangan BPPD dari Spebu untuk melakukan penanganan sambil berkoordinasi dengan Pak IUPT Jalan Provinsi. Dari kemarin barangkali bahwa si peko loader yang turun namun hari ini insya Allah kemarin-kemarin sudah kita datangkan dua alat berat lagi berupa eskapator karena kita hitung harus lima alat berat baru bisa penanganannya cepat. Kemudian kemarin juga sudah kami arahkan di Kabupaten-Kamupaten terjuang ke lapangan melakukan penanganan. Barangkali ada warga atau pengendara yang terdepak sehingga menyulitkan logistik berupa makanan dan minuman kami sudah terlibatkan TESRA dalam hal ini di Ketua Yaga Sisten 1 untuk memberikan bantuan logistik untuk para warga masyarakat yang terjebak di seputaran Longsor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!